Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama kami di channel youtube kesayangan anda tutorial Gordain sekarang situasi dan keadaan kita bukan di dalam ruangan atau bukan juga tutorial tentang masang Gordain cuman agak berbeda sedikit berada kita lokasi sekarang ada di Pagar Alam di kota Pagar Alam ini indah sekali pemandangannya di sebelah kanan saya ada juga Tugu Rimau ya permisi saat ini kita lanjutkan tutorial Gordain kita artinya tutorial kita saat ini evaluasi yang pemakaian bahan fitras dan bahan tebal bagian Gordain kemarin sekali lagi kita bahas evaluasi masalah bahan pemakaian atau bahan tipisnya dari bahan Gordain yang tipis itu seharusnya untuk memakai bahannya dari suatu rumah yang cantik atau rumah dinas atau rumah rumah pribadi setelan minimalis itu adalah perkalian kali tiga itu kalau mau sangat mewah tapi bisa jadi dengan pemakaian bahan dengan kali dua atau kali 1,75 itu pemakaian bahan yang paling tipis atau paling kecil pemakaian bahannya tapi kalau seandainya kalau anda ingin mempemakaian bahan yang agak mewah yang sangat mewah itu pemakaian bahannya kali tiga paham ya baik itu untuk pemakaian bahan yang tipis sekarang pemakaian bahan yang tebal evaluasinya kemarin di channel youtube youtuber yang lainnya ada permintaan dari youtuber-youtuber yang lainnya kalau tidak salah Pak Siti ya selamat siang Pak Siti tutorial kemarin itu saya kasih tahu aja ya pemakaian bahan tebalnya bisa dikalikan dengan angka tiga contoh kalau dia dalam satu meter kalau kita buat yang mewah itu bisa juga kita buat tiga meter artinya dari seumeter menjadi tiga meter karena dikalikan tiga sekarang kita ambil tutorial yang agak mudah ya bagian yang luaran atau yang tebalnya untuk gordennya yang itu pemakaian bahan 2,4 bisa juga itu untuk yang model smoke ring model smoke ring itu pemakaian 2,4 berarti dari satu meter contohnya itu ya dari satu meter menjadi 2 meter 40 baik jika ada permintaan dari channel-channel lainnya tidak apa-apa tinggal di komen komen aja di bawah nanti di rumah menghadapi bahan dan mesin saya laksanakan untuk tutorialnya oke gitu juga dari tutorial kita jangan lupa padamkan atau matikan lambang subscribe-nya jangan jangan lagi dibuat warnanya merah artinya dibuat silver lambang subscribe-nya oke dan bagaimana